Hai assalamualaikum pecinta tanaman jumpa lagi dengan mini channel kali ini kita akan berkeliling tur tanaman di sekeliling rumahku kita mulai dari teras depan rumahku ya nah ini dibawah ini ada tanaman lily Paris yang sengaja aku taruh di pinggiran kemudian di tembok ada tanaman-tanaman gantung ada spider plant kemudian ada terang bulan Hai kemudian ini ada jenis sukulen ini belum berbunga ini aku beli dulu seharga 20 ribu sih udah hampir mati kemudian aku taruh sini tumbuh lagi ini ada juga tanaman Hai abad sinis apa sih kaktus lupa sih namanya apa ya kemudian disebelah sini ini ada kalataya kemudian itu jenis lidah mertua sana ya ini terang bulan ini lidah mertua putih ya kemudian di teras depan rumahku ini aku tempatkan tanaman-tanaman kaktus dan sukleng ini lidah mertua jenis lidah mertua yang ini tanaman baru enggak tahu jenisnya apa tapi ini baru tumbuh mudah-mudahan jadi ya kemudian ini disebelah sini ada kalatea bulu ayam sangat subur sekali ini tanamannya kemudian ada rak yang disini di jenis lidah mertua ada cucur bebek kemudian ada lidah katak ini tanaman gantung jenis terang bulan tapi bukan variegata ya warnanya icu semua kemudian di atas itu aku gantung tanaman Wijaya kusuma kita lanjut masih di depan teras ini tanaman aglonemaku kocin ini subur banget ya ini aku tempatkan di pot di pot gerabah dia memang sangat cocok di pot gerabah ya karena di pot pot gerabah itu dia akan menyerap air jadi airnya itu tidak ngembeng di dalam potnya itu yang ini tanaman aglonemal Lady Valentine cantik banget ya warnanya tinggi kemudian di rak sebelahnya ada kalatea juga ini singoni mobil dandi ada pilu ini pilu aku sanggah karena dia kemarin dan ambruk dia ya udah mulai memanjang Hai kemudian ini tanaman divan baji ya ini spekel ini singonium singonium ini ini aglonema tapi aglonemanya agak keriting ya yang ini singonium warna merah singoniumnya warna merah bagus ini di pembaci ya ada kalatea kalatea lagi kemudian ini ada tanaman bregele ini gede banget ngebregele nya berkilau ya di sebelahnya ada tanaman lilyparis lilyparis ini jenis apa sih kok lupa ya kemudian di sebelahnya aku tempatkan aglonema juga ada gelati gelati ini ada kadaka juga kadaka ini sejenis gelati keris tapi enggak tahu sih beda kayaknya saya mau gelati keris ya Hai kemudian aku punya bromelia bromelia tuh bromelia cakep banget bromelia ini ada alokasia jenis alokasia ini ini suamiku coba-coba apa bikin bonsai kelapa ya cuman satu-satunya ini ini di samping sini ada kalatea silver ini kalau tayang white star sebenarnya ini ke white star ini kan garis-garisnya putih gitu ya mungkin karena terlalu teduh jadi dia dominan hijau di sampingnya anda bunga kenanga tiap hari wangi banget kalau lewat sini ya karena bunganya sangat banyak ini jenis bunganya tuh kemudian kita ke teras samping Hai teras samping rumahku ada tanaman kemudian Hai aku lemah Hai ini pikunia black ini kayaknya jenis abdu nema juga ini ya Nah ini ada tengkorak lumayan besar ini lumayan murah lu ini aku beli nah ini aku beli harga Rp15.000 oh tadinya awalnya dia mintanya Rp20.000 ditawar Rp15.000 dapet hahaha murah sekali ya ini bikunia ini aku beli beli juga Rp20.000 saja murah ini di penbaci ya ada tetangga yang baik hati ngasih aku di penbaci ya ini ini masih aglonema aglonem aku ini Hai lidah mertua lidah mertuaku gitu ini agak penyakitan sih ini tadinya kecil banget sekarang udah gede ya lumayan Alhamdulillah subur tapi satu persatu daunnya pada busuk dan tinggalnya ini padahal anaknya ada empat kemarin itu malah emaknya udah mati oke gak apa-apa ya ini kemudian di sini ada lidah tokek ini lidah tokek dikasih sama tetangga juga tadinya kecil banget sekarang udah gede ya lumayan Alhamdulillah udah jadi mudah-mudahan cepat beranak ya ini ada begonia ini aku beli juga begonia begonia kebanyakan beli ya begonia ku ini seharga Rp25.000 ini udah mulai gede sih ya kemarin agak kecil kemudian ini begonia juga yang ini aku beli seharga Rp25.000 tapi udah agak rimbun dan udah ada pot warna putih tapi potnya kecil nah ini alokasi ya green silku ini agak aneh sebenarnya daunnya agak banyak ini ya tapi daunnya itu dia kalau udah agak lama gitu nih melengkung-melengkung kayak gini ini udah aku obat pakai anti jamur udah aku obatin juga pakai apa itu sunlight tapi tetep aja kayak gini nggak tahu kenapa mudah-mudahan ini sih baru awalnya aja nanti jadi banyak Alhamdulillah nah disini aku punya aglonema apa sih aku lepas dulunya awalnya aku punya ini tuh rimbun banget ya rimbun tapi kemudian setelah itu dia kena hama semut jadi lama-lama daunnya itu menguning satu-satu-satu habis kemudian aku cacah-cacah lagi nah ini cacahan-cacahannya ini kemudian di sebelah sini ini nah ini kalatea white star ini kan ketih kayak gini ini agak kena matahari sih cepat nggak kena matahari langsung paling kena tampiasnya aja ini ini kalatea kalatea ini jenis divan bacia ya ini anturium ini besar sekali yang ini jenis apa ya mungkin jenis kayak pisang-pisangan tapi nggak tahu namanya ini ada pakis pakis kemudian disini tanamanku ini 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 kayaknya jenis kalatea tapi nggak nggak tahu sih namanya kalatea apa juga ini daunnya kering ujungnya ini nah ini kalau keladi keris bagus ini daunnya anaknya banyak anaknya banyak banget ini di penempat ya motai motifnya bagus ini kayak motif baju tentara gitu ini masih dapet bonggolnya potongan bonggol gitu dikasih sama tetangga ini Hai tanaman lidah katak jenis lidah katak yaitu tanaman kupu-kupu bunga ada kupu-kupu-kupu kemudian ada keladiwayang ada piloh divan kemudian ada begonia eh kok begonia aglonema lipstick ya ini tanaman ini tanaman apa namanya lidah mertua pagoda nanti ini bisa memanjang gitu ya ini Alhamdulillah banget ini udah ada anaknya satu bertunas senang sekali Hai nah ini aku punya jenis tanaman keladi ya sebentar taruh sini ya ini aku punya tanaman keladi sih namanya katanya ini ini tapi nggak tahu nih lama banget ini aku beli ini dengan harga Rp20.000 Rp20.000 kalau Rp20.000 bagus ini ya mirip-mirip sama singonium ya daunnya nih kayak gini nih bagus nah disini aku juga punya lidah mertua putih ini tapi belum beranak ini waktu itu ini tanamannya udah lama banget sih ya waktu itu udah banyak terus aku taruh tanah musim hujan pada lonyot-lonyot ini aku selamatin lagi dapat lagi masih ada satu ada tiga sih tahu pindah-pindahin satu-satu kemudian ini ada piloh eceng ini jenisnya ini aku beli juga murah banget cuman Rp15.000 ini murah banget di tempat lain-lain itu bisa nawarinya sampai 30 mungkin Rp50.000 nah disana ada tanaman-tanaman yang tahan matahari sih ya kayak miyana puring anjuang dan lain sebagainya oke udah gitu aja inilah tanaman tanamannya ada di sekeliling rumahku mudah-mudahan suka dengan videoku kali ini terima kasih udah nonton jangan lupa like subscribe dan komennya ya terima kasih wassalamualaikum kuul-ulul puungma lu 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 lu